Nah kita lanjutin lagi Tower of Fantasinya dan di video kali ini gue akan ngasih guide lagi buat kalian para pemula Dan di pertama ini kalian di bagian sini ya ada di Ring of Echos Itu nanti akan ada seperti ini nada ya ini banyak banget yang nanya ini gimana nih cara dapetinnya ya Nanti lootingannya akan muncul disini karena gue udah dapet jadi gak akan muncul Dan gue akan kasih lihat cara menyelesaikannya ya Jadi pertama yang titik pertama yang harus diinjek itu ini Oke daerah sini ya ini pertama diinjek Nah setelah ini diinjek kalian injek disini Nah setelah nanti kalian injek yang ini nanti akan muncul cahaya salah satu dari yang ada disini Kita cobain ya Nah udah muncul cahaya Ini dia jadi kalian tinggal ikutin aja cahaya yang ada Nah ini ya ini bercahaya yang lain tidak berarti yang ketiganya akan kalian injek yang ini Setelah yang ini diinjek nanti akan ada dua cahaya lagi muncul Oke Nah yang satu disana Yang satu lagi oh enggak cuma satu ya Nah itu nyala ya Jadi injek yang nyala Injek Nah nanti akan muncul lagi yang nyala Ya itu dia Nah ini ada dua nih Kalau ini ada dua Kalian jangan injek yang itu Tapi yang ini Kalian injek Nah setelah itu baru yang ini Nah nanti akan muncul tuh kotaknya ya Kotaknya udah Udah gue ambil jadi gak ada lagi Oke jadi Pertama yang kalian injek itu disana Satu Lalu kesini dua Lalu Ke ini Tiga Lalu kesini empat Lalu kesini Dan kesana Oke Aman ya Itu untuk Apa namanya nih Puzzle di irama ini Lalu selanjutnya Kalian buka senjata Nah bukan ya Di ransel Nah ini nanti kalian akan mendapatkan Item ini ya Palapundak lutut kaki Ini bisa kalian Dapetin dari main ini Ke bagian pilih Dan ini ya Tuh ada lambang Armor-armorannya Di bagian join Operation Juga ada di bagian ruin Satu hari Ya yang kebuka aja lah ya Sesuai dengan level Itu kalian Cari dan kalian dapetin Nah setelah kalian dapetin Terus kalian Klik Nanti disini ada tulisan Enhance Nah Di bawah sini ada enhance Dan ada Advancement Nah ini fungsinya Untuk di enhance Kalian tinggal Plusin aja ya Kalian membutuhkan Booster module Booster module Dapet dari ini ya Main bygone Main Beli di kristal Untuk kristal shop Kalian klik Itu per minggunya 40 ya Batas minggunya 40 Jadi dari hari Senin Sampai minggu Hanya dibatasin 40 booster module aja Jadi maksimum Pastikan setiap hari Dalam satu minggu Kalian beli 40 40 nya kalian beli Kalau enggak Rugi banget sih Lalu yang ini Selanjutnya Nah ini kalian Plesin ya Contoh seperti ini Nah Plesin Misalkan abis Ya udah kalian beli aja Disini Ini gue butuh Dua lagi Kalian beli di kristal Kita beli Kita beli Oke Lalu Ya kita plusin Nah Untuk dari plus 4 ke plus 5 Kita akan mendapatkan Dapet serangan plus 11 ya Dan ini kita membutuhkan Advanced module nya Advanced module bisa dapetin dari bygone Sama kristal Bygone itu yang ini Nah ini ya Tuh Kalian mainin ini Nanti bakalan dapet Terus Kalau misalkan belum dapet juga disitu Kalian bisa beli disini Dan ini per minggunya cuma dua Jadi wajib banget kalian beli ya Nah Pokoknya per minggu itu Harus kalian beli dua Udah Lalu kita plusin Dan dapet Jadi level 5 Nah Lalu selanjutnya disini ada Advancement Nah di advancement ini Saran gue Kalau kalian misalkan nanti Disini Di bagian equipment Kan banyak nih Jangan kalian recycle Jangan di recycle Kenapa? Karena Untuk sekarang ya Itu jangan di recycle Karena nanti Dibutuhin Ini Di Advance Nah Disini ada tulisannya Bus membutuhkan equipment Dari bagian yang sama Jadi kalau misalkan kalian ini Ini apa sih ini? Sarung tangan ya? Bukan Bukan sarung tangan ya Gini lah Nah yang ini Kalian harus Kalian pakai ini Nanti XP nya banyak 50 Kalau yang ini Tuh ya Tuh banyak sih Tuh ya Banyak tuh Nah tapi Ini tuh Sebelumnya Untuk enhancement Apa gak sayang bang? Kalau misalkan Ijo Lu plusin Ini gak usah sayang ya Karena Ini bisa kita pindahin Contoh Misalkan Ini Mana ya? Nah ini Ini kan gue biru Plus 5 Ini kan 0 Ketika kalian pasang Nanti ada tulisan Pertahankan atau jangan Nah kalau kalian pertahankan Nanti dia pindah Tuh Ya Nanti dia akan pindah Gitu Sedangkan yang ini Kalau kalian pasang Nah ini kan Bisa kita pindahin lagi Kesini Tuh Tapi Kalau misalkan yang ini Gak bisa ya Kalau yang ini Gak bisa Jadi Contoh Apa ya Yang serangan Nah ini serangan Duh tangannya dikit lagi Ini misalkan Kalian Naikin ya Naikin Dan Ya Nah ini ya Setelah itu Kalian Fuse Nanti dia Bintangnya akan Nambah jadi Bintang 1 Tuh ya Nambah ya Flame attacknya Nambah jadi 39 Itu untuk Flame attack Kalau yang ini Nambahin Apa nih Fisika resist HP gitu-gitulah Oke Jadi kalau misalkan Kita lihat disini Tuh ya Nambah ya Flame attack dia Nambah Jadi buat Nambah flame attacknya Dia Lalu misalkan Kalian Pindahin ke sini Misalkan barang Pertahankan Nah Enggak ya Tuh Tetap Bintangnya Akan terikut Di senjata Jadi Jadi kalau misalkan Nanti ini udah ungu Misalkan ini ungu Lalu kalian mau Advance Dan bintang yang tadi Gak dapat ternyata ya Gak bisa dimasukin Kesini Itu Kalau misalkan Gak ada Kalian klik yang Biru ke bawah Coba ada gak ya Orange ke bawah Gak ada juga Jadi Bener-bener Kalian perhatikan ya Apakah kalian Bakalan mau Ngeplusin Dia atau tidak Karena Tidak muncul ya Tapi Apa Coba kita Tes Di warna Itu kan Warna yang tinggi Mau dipindahin Ke yang Rendah Atau mau dihancurin Di yang rendah Sekarang kita cobain Yang disini Sebentar Yang banyak Mana ya Nah ini kali ya Oke yang ini Ini misalkan Kita masukin Oh Banyak Turunin dulu Nah Ini kita Fuse Dia jadi Bintang 1 Ya Dan Kalau misalkan Dia kita Pindah Pakai yang ini Lalu yang ini Kita Advance Apakah yang tadi Bisa jadi bahan Bisa Ternyata bisa Jadi kalau misalkan Apa namanya Yang tadi ya Kalau yang tadi ini kan Bintang Kalian mau Pindahin Dari Kalian jadiin Apa ya Tumbal gitu ya Biru ke hijau Itu gak bisa Tapi kalau dari Dari biru ke biru Bisa ya Dia jadi tumbal Tuh Langsung full Si Bahkan nambah ya Jadi 477 Jadi gak ada ruginya Jadi kalian tinggal Plusin aja ya Dapat bahan yang sama Kalian Naikin Dan itu juga bisa Kalian lakukan Di semua ini ya Sebentar Kita enhance Kita advance Nah ini kalian Plusin Oke Plusin satu Ini cuma ada satu Yang banyak ya Nah Ini jadi yang hijau Ini kalian Yang putih Jangan kalian Celupin ya Oke Mana lagi Gitu Oh ini Kalau yang ini Bintang 2 ya Maksudnya di bintang 2 Nah Seperti itulah Tujuannya Tujuannya buat Nambahin stat ya Disini Apa Attack kalian Dan lain lainnya Itu nambah dari situ Gitu Gitu Nah sekarang Kita bahas Matrix Disini ada Di senjata Ada Matrix Dimana Matrix ini Bisa untuk Ngebuff si weapon Kalian Misalkan Kalian itu Pengguna Kayak gue Misalkan Side Nah Untuk pengguna Side Ini Kita lihat ya Side ini Dia elemennya apa Elemen dia Itu adalah Api ya Jadi Untuk bisa Memaksimalkan Dia Senjatanya itu Maka kita cari Yang elemennya api Disini kan ada nih Kalau kita pasang 3 Maka akan meningkatkan Damage yang ditimpakan oleh Physical weapon Nah Ini Physical weapon Kalian perlu tau ya Jenis Elemen-elemennya itu Kalian bisa lihat disini Di senjata Lalu di bagian warehouse Lalu disini Nah Ini kan ada Lambang-lambang ya Ini lambang petir Petir itu Vault Lalu ini Frost ya Lalu ini Fire Flame Kalau yang ini Adalah physical Ini lambang yang ini Itu adalah Untuk Elemennya physical Oke Nah ini physical Jadi Disininya Untuk matrixnya Kalian tinggal lihat aja ya Senjatanya Ini kan gue Frost Sama flame Nah untuk si Untuk ini Ini flame Maka Pastikan cari yang Flame juga Contoh ini Nah ini Frost Yang ini Mana ya Ini fault Nah ini frost Jadi pastikan Eh kok bukan frost Flame 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 Nah ini flame Ini ya lambang flame Jadi kalau kita pasang 3 bagian Akan meningkatkan Damage flame Kita gitu Tapi kalau misalkan Nggak ada bang Yaudah kalian pake ini aja dulu nih Yang hijau Kalian pake Ini meningkatkan damage Yang ditimpakan Sebanyak 4% Itu Lebih worth it sih Atau kalian menggunakan Ini ya Menggunakan Discharge skill Untuk beralih Ke senjata ke senjata saat ini Menghasilkan tuh Ini buat kalian yang tipe charge Ada juga Kalau yang ini Meningkatkan kecepatan untuk memperoleh weapon charge sebesar Nah ini kalian cocoknya pasang dia Untuk di senjata yang Tipe charge ya Tipe charge itu Kita liat dulu Kita liat dulu Senjata Charger itu Charg itu Kalian bisa liat disini Ini ada shader Ada charg Jadi charg bisa dipake Di dia nih Di Fuma Atau Ini Pake dia Si Samir Atau pake si Nemesis Dia chargnya 8% ya Nah ini 10% Bagus Pokoknya cari yang chargnya tinggi Itu pake yang si yang tadi Itu untuk Pembahasan si Matrix Lalu juga pastikan Di bagian Matrixnya Kalian plussin ya Nah ini misalkan kalian pakenya Dia nih Nah ini Lalu kalian kembangkan ya Nah disini kalian kembangkan Ini buat apa Buat nambah Kita cobain ya Nah Buat nambah serangan Oke Misalkan ini Maxnya di level 20 Lalu kita enhance Membutuhkan ini ya DP1 DP2 DP3 Atau bisa menggunakan Dari iningnya sendiri Apa namanya Ini si kartu Matrixnya sendiri Gitu ya Nah Abis itu kalian enhance Jadi level 20 Dia nambah serangan 7 dan resist 16 Dan ini Masuk ke Max Untuk hijau Maxnya di level 20 Kalau untuk Apa namanya ini Yang di ungu Kalau ungu itu Coba ya Kita kembangkan Lalu kita Pilih otomatis Maxnya di 30 Dia maxnya di 30 Cuma dia nambahnya HP Gitu-gitu lah ya Bukan nambah Bukan nambah Attack Jadi darah kalian meningkat Menjadi Uh 6.000 Banyak banget Tebal Gitu Nah Kalau misalkan DP ini Dapatnya dari mana Misalkan kalian Habis gitu ya DPnya dapat dari mana DPnya kalian bisa Di sini Di bagian Ini Lalu kalian bagian Pilih Di sini Ada Nah ini DP itu ya Di bagian Dimensional Trial Kalian pergi Lalu kalian ke Matrix Drill Nah ini dia Kalau kalian butuh Untuk si Apa namanya Si Matrixnya Kalau yang ini Buat Ngeplusin senjata Kalau ini buat Ngeplusin si Matrix Ini ada weapon Ada Matrix Gitu lah ya Atau bisa juga Di sini ya Di Omnium Beacon Itu dapat juga Kalau di sini Nggak ada sih Nah ini Dapat juga ya Di latihan ini Dapat juga DP Nah ini ya Tuh Terus Bisa di point shop Nah di point shop Juga kalian bisa Beli ini DPnya Dan ini Nggak ada batasan Minimum ya Gitu Dan Itu cara Untuk meningkatkan CP CS kalian ya Untuk meningkatkan Secara signifikan Banget Jadi Pastikan Kalian Ini ya Di plusin Ini plus 20 Ini juga Bentar Gue plusin dulu Kenapa? Karena dia ada serangan Lumayan buat Meningkatkan Atik kita Jadi ini kita Naikin Sebentar 20 Oke Max Mentok Lalu Yang ini Sekarang Kembangkan Enhance Oke Udah Udah deh Meningkatkan CP Kita Gitu ya Mana tuh Ya Seperti itu Oke Itu tadi ya Penjelasan Ada 4 penjelasan Pertama Untuk ini Lokasi ini Kalian udah tau ya Caranya ya Pertama Kalian kesini Gue ulangin lagi Kedua Kalian kesini Nah ketiga Ada yang nyala Itu kalian pinjek Kesini Ketiga ini Kempat ini Pinjek yang nyala Nah Kelima Ada 2 yang nyala Kalian di kiri dulu Pinjek yang kiri Aduh Masih lu Baru kena pinjek yang ini Nah Oke Itu penjelasan yang pertama Lalu penjelasan yang kedua Tadi Gimana caranya untuk Ini ya Enhance Dan Advanced Selalu penjelasan ketiga Tadi Untuk simetrik Cara dapetinnya Dan Keempat tadi Untuk Ngeplesinnya Dan pastikan kalian Pelesin itu Kalau bisa sih Jangan yang hijau ya Gue nyoba Gue nyontohin aja Ini yang hijau Kalau bisa sih Yang ini Yang biru ya Setidaknya yang biru Tapi Ya itu Kalau kalian butuhnya Nah ini ya Kalau ungu Ya kalian Pelesin aja sih Yang ungu Nambah serangannya Lebih banyak Jadi kalian Tidak hanya Fokus di set bagian Tapi fokusnya juga Di serangan Karena serangan ini Akan masuk ke Bagian karakter kalian ya Begitulah Oke deh Segitu aja Kalau kalian punya pertanyaan Tanyaan aja di kolom komentar Thank you semuanya Sampai jumpa di next video Sampai jumpa di video Terima kasih.